ya ketemu lagi sama saya di channel hari ini saya akan coba sedikit bahas namanya setting mikrotik latihan kakak saya coba lanjut mikrotiknya di sini sudah ada sebelum saya masuk konfigurasi yang lain di sini saya akan coba setting ether1 sebagai gateway kemudian ether2 sebagai lokal nanti kita akan mengatur DHCP buat firewall kemudian kita akan juga setting hotspot juga sama kita akan membuat user ini mana user 1 sebagai kemudian user 2 itu sebagai siswa yang dimana masing-masing memiliki band yang berbeda-beda selain itu mula kita akan coba website blocking file blocking konten yang mengandung kata-kata mikrotik dan buat firewall yang menggungkir akses internet melalui jalur wireless oke kita langsung aja kita langsung aja buka ini adalah tampilan awal dari winbox pertama-tama kita masuk ke interface nah bisa dilihat kalian lihat sendiri di interface sudah ada ether1 ether2 dan ada melan disini melannya belum aktif kita aktifkan dulu caranya klik melannya kemudian centang warna biru kemudian kita lanjut kita ganti ether1 namanya jadi internet saja internet ini selera ya saya bebas pakai internet bisa bisa atau tidak diganti bisa kita apply oke yang terdua kita ganti lokal bisa selera juga mau lokal lan bisa kemudian yang melan saya akan coba ganti menjadi hotspot namun saya langsung saja setting melannya di wireless di wireless kemudian modelnya adalah ap bridge frekuensinya saya ubah menjadi 243 SSID nya saya pilih latihan oke nah kita sudah setting 6-6 interface nya kemudian kita akan masuk ke dalam pengaturan IP address namun disini khusus di ether1 saya menggunakan DHCP Client saya beranggapan bahwa saya tidak mengetahui berapa IP server yang akan diterima oke masuk kemudian masuk kemudian masuk ke DHCP Client kemudian klik tanda plus nya kemudian pilih interface interface disini adalah interface ether1 atau internet kemudian pilih apply oke dia akan mencari dan mencari IP address nah kemudian akan menempatkan IP address 100.3 ini adalah interface atau IP address atau IP address yang didapatkan dari server oke kita lanjut menjadi tambahkan IP address kita akan menambahkan IP address di untuk lokal dan untuk hotspot kita lanjut masuk IP addresses tambahkan disini saya akan menggunakan IP nya 1.1.0.4 khusus interface lokal oke 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 kemudian untuk interface hotspot saya tambahkan 1.1 karena seluruh hat total IPnya adalah 266 namun yang bisa dibindahkan adalah 200 dari sisi IP address kita sudah membuatnya dan kita akan coba membuat yang namanya DNS jangan lupa DNS nya kita buat supaya klien kita ini di internet masuk menu IP kemudian DNS nah disini sudah ada DNS servernya kita allow request request kita langsung centang saja kita mulai Oke kemudian ketika sudah selesai kita masuk ke menu firewall di sini ada NAT di NAT ini ya di NAT ini kita akan membuat tiga NAT salah satunya adalah di ST NAT SRC NAT kita akan membuat SRC NAT masing-masing SRCNAT out interface nya berbeda-beda yang pertama adalah internet C-nya adalah SRCNAT out interface adalah internet X-nya adalah SQRate kemudian sorry kemudian apply SRCNAT yang dua adalah hotspotnya out interface nya kita pilih hotspot exit nya adalah SQRate kemudian kita buat DSCNAT musiknya DSCNAT ini adalah memblokir port 80 atau ingin memblokir situs-situs yang nanti ada di settingan web PC oke kita lanjut C-nya adalah DSCNAT tombolnya adalah TCP DST port nya adalah PAN X-nya adalah redirect support nya adalah 80 apply, oke sampai disini seharusnya sudah bisa internetan karena disini saya sudah men-setting dulu kan IP client saya itu adalah 1.2 1.1 saya sudah setting dulu kan kita coba tes ping Google ping bisa mungkin ada yang salah oke kita cek kita cek mungkin kita silahkan untuk inter-nya sudah masuk Google kita sudah bisa Google kita coba ping filter IP inter kita oke sudah berhasil juga sekarang misalnya kita akan men-setting atau memblok situs situs yang saya pilih disini adalah situs linux.org.id. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk tombol IP webproxy. Nah, di sini kita jangan di webproxy setting, itu ada tebel go draw, ada status, lookup, install dan refresh. Kita masuk ke menu general, enablekan. Kemudian cacai administrator, saya di sini tulis saja latihan UKK. Kemudian cacai mdc di checklist. Kemudian klik apply. Nah, kemudian masuk menu akses. Selama menu akses, kita tambahkan port-nya adalah 8. DstOSnya, kita klik linux.org.id. Action-nya adalah ID. Sekarang kita coba, kita buka. linux.org.id. Oke, ini adalah hasil error forbidden menandakan bahwa situs linux.org.id berhasil kita blokking. Ini adalah calon pertama kita kompik site. Oke, saya belum membahas kesemuanya ya. Kemudian kita lanjut. Lanjut, terus buat pesannya. Kemudian di sini saya akan membuat range IP atau DHCP pool. Pertama, di sini kita akan membuat range IP dari 1.2 sampai 1.1.100. Sekarangnya masuk ke menu IP. DHCP server. DHCP setup. Kemudian interface-nya kita pilih adalah yang lokal. kemudian kita pilih next. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next. Next. Masuk ke menu IP. Pilih firewall. Kemudian klik filter rule. Di sini kita pilih input. Chain-nya adalah input. Nah, SRCR di sini kita pilih input. Protokolnya jangan sampai lupa, protokolnya adalah ICMP. Interface-nya adalah lokal. Action-nya adalah drop. Sebelum saya apply, kita tes dulu. kita tes dulu. Apakah berhasil, apakah nge-pink filter berhasil. Ya, kita akan coba pilih input. Awalnya adalah berhasil, kita coba pilih input. Disini saya menggunakan IP-nya adalah 1.2 IP Client saya. Nah, kemudian kita coba settingan tadi kita coba apply. Kemudian kita oke. Coba. Oke. Di sini kita lihat bahwa request step out. Ini mengandalkan bahwa tidak bisa nge-pink filter. Oke, step. Ini ini berhasil. Tidak bisa ping-pink filter. Dengan notifikasi request demo. kita coba close aja. Dapat. Oke. Namun dapat ping ke internet atau Google. Sudah berhasil. Oke. Selesai. Kemudian fokus pada saat ini. Setelah ini. Adalah buat WLAN atau hotspot-nya sendiri. Yang dimana saya akan menganturnya. Pertama, kita close dulu. Close dulu. Masuk ke menu IP. DHCP. Kemudian DHCP Setup. kita buat dulu Range IP-nya hotspot itu adalah dari 200.2 sampai 200.100 Next. Next. Oke. Kita sudah membuat hotspot-nya. Close. Masuk ke menu IP. Hotspot. Kemudian masuk ke menu hotspot. Setup. Kemudian pilih hotspot. Next. 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 DNS server-nya. Kita masukin. Tadi. IP dari server-nya. Next lagi. Kita DNSM-nya. Pasal latihan. UKK.com. Next. Yes. Maksudnya. Mulai. Terserah. Oke. Di sini. Kita sudah membuat hotspot aktif. Kita cek dulu. Apa maksudnya. Sudah ada atau tidak. Ya. Ini. Latihan UKK1. Sudah ada. Ada. Terkoneksi. Di laptop saya. Nanti saya. Kita coba bareng-bareng ya. Saya akan coba bareng. Kemudian masuk ke menu user profile. Kita akan membuat profilnya. Yang tadi saya katakan. Kita akan membuat profile. Dua profile. Guru dan siswa. Masih-masih punya bandwidth yang berbeda. Oke. Caranya masih di menu password. Kemudian masuk menu user profile. Tambahkan. Kemudian saya ada guru. Seri usernya. Saya tambahkan lima user. Yang bisa menggunakan. Red limit. Ini adalah. Limitasi bandwidth. Kira-kira berapa. Yang akan. Diterima. Oleh user. Di sini. Saya akan coba pakai lima. 12 kilobyte. Ya. Upload dan download. 15 kilobyte. Kemudian. Oke. Kemudian. Untuk siswa. Saya membuat. Tiga user. user. Dan di sini. Saya pakai. 256 kilobyte. Dan 256 kilobyte. Apply. Oke. Kemudian. User di sini. Saya akan membuat. Ketika sudah membuat user profile. Kita membuat yang namanya. Usernya. Caranya. Masuk menu user. Tambahkan. Add. Saver. Biarkan al. 6 user adalah guru. Oso. 123. Profilnya. Disini. Adalah. Kita pilih guru. Apply. Oke. Kemudian. Sama. Kayak tadi. Kita buat. User. Siswa. 123. Profilnya. Adalah. Siswa. Apply. Oke. Nah. Dari sini. Kita sudah. Membuat. User profile. Guru dan siswa. Kita sudah membuat. Yang namanya. User pun. Kemudian. Kita akan membuat. Yang namanya. Blocking. Contain. Yang mengandung. Kata-kata mikrotik. Sebelumnya. Kita tes dulu. Kata-kata mikrotik. Bisa. Atau tidak. Mikrotik. Oke. Kita coba. Mikrotik. Citraweb. Oke. Kata-kata mikrotik. Disini. Masih bisa digunakan. Dan masih bisa. Diakses. Oke. Kita akan. Coba. Membloknya. Caranya. Masuk. Ke menu. IP. Firewall. Filter. Rule. Tambahkan. Generalnya. Adalah. Forward. SRCRDC. Adalah. IP. Dari. Internet. Atau kita. Tadi. Adalah. 192. 168. 1. 0. Slash. 24. Ini. Adalah. IP. Network. Ya. Ini. 109. IP. Network. Dari. Ether. 2. Tadi. Advancenya. Kita pilih advance. Kontennya. Dalam. Mikrotik. Ya. Mikrotik. Actionnya. Adalah. Apply. Oke. Sekarang. Kita coba. Apakah bisa. Konten. Dari. Mikrotik. itu. Pure block. Atau. Tidak. Oke. Ada yang salah. Saya coba. Ganti dulu. Oke. Saya akan coba. Lagi. Oh. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Saya coba. Buka. Di Firefox. Kalau nanti. Ketemu. Yang kayak tadi. Masih bisa. Jangan lupa. Clear. Cace. Kelili story. Karena. Itu. Mungkin. Berpengaruh. Nah. Coba. 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 Saya mengklik. Atau kata. Migrotik. Saya. Blok. Ini adalah. salah. Satu. Bentuk. Contoh. Yang dimana. Hasil. Dari. Rataku. Contoh. Kemudian. Kita akan. Yang dimana. blocking file ya blocking file ini disini saya coba yang mp3 saya tidak menggunakan layar 7 protokol disini saya menggunakan web proxy saja ya kita langsung saja masuk menu IP web proxy menu akses petnya adalah bintang titik mp3 aksesnya jadi apply oke sekarang kita coba kita coba mencari lagunya lagu mp3 semoga bisa oke ini sudah berhasil ya dot mp3 nya sudah terblok error forbidden access the need atau akses sudah ada disini ovbidden url tp blablabla semacam dot mp3 artian ukaka sudah berhasil bahwa konten ini sudah berhasil kemudian yang ketiga yang ketiga saya ingin meredirect situs yang dimana redirect situs itu adalah dari mikrotik.com itu berubah menjadi salah satu bnsp strip indonesia.org oke kita lanjut caranya masih tetap di web proxy akses pod 80 di sts nya kita coba mikrotik mikrotik.com eksternya adalah denny redirect nya kita coba bnsp sorry bnsp indonesia dot org apply oke sekarang kita coba mikrotik.com kita coba ya saya coba mikrotik.com kalau memang tidak bisa juga kita coba ganti situs nya misal situs apa nih kira-kira situs coba kita ganti situs facebook misal facebook.com facebook.com play oke kita mencoba oh facebook bisa ternyata coba kita ganti yang lain coba linux ini saja kita dnsp dot indonesia dot org apply oke coba linux linux dot org dot id oke linux oke ini sudah berhasil bnsp nya sudah redirect seharusnya selamat menulis kenapa muncul binomo disini oke nah saya coba linux kita coba mentransfer data oke tadinya sudah ke bsnp jadi itu adalah konfigurasi bagaimana meredirect situs dan di blokir nah sekarang step yang terakhir saya akan mencoba membuat firewall yang memblokir akses internet melalui jalur wireless mulai pukul 7 sampai jam 7 malam sampai jam 7 pagi oke disini oke disini saya akan coba masuk kita akan membuat yang terakhir atau biasanya kita sebut namanya membuat schedule akses internet tidak bisa diakses oke kita lanjut pertama kita masuk ke menu IP kemudian firewall kita pilih filter rule chainnya chainnya adalah kita bentuk forward kemudian SRCRS ini kita masukin IP network dari si hotspot nah tadi kita menggunakan IP network nya dari 200.1 kemudian IP range IP yang bisa digunakan dari 200.2 sampai 200.100 namun yang akan saya masukkan disini itu adalah IP network dari hotspot itu sendiri 1.2 168 200.0 slash 24 kemudian protokolnya protokolnya adalah TCP DC portnya adalah 80 dan 443 actionnya adalah drop kemudian extra kita masuk ke time nah time disini adalah jam 19.00 sampai 07.00 kita apply oke selesai kita sudah membuat yang namanya waktu agar internet tidak bisa diakses nah sampai sini ada sedikit tampuhan dari saya sedikit tampuhan disini adalah agar kita bisa membatasi bandwidth yang masuk taranya selalu speedtest tadi speedtest spot error apakah sudah bisa kita coba kita coba speedtest terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu oke kita tes dulu pingnya di sini cukup besar kita akan coba membatasi untuk internet yang bisa masuk ke jaringan ini caranya adalah simple we wish we wish masuk ke we wish kemudian tambahkan simple wish ini terlalu aja lokal kemudian targetnya adalah lokal max upload 1 mb max download 1 mb apply oke kemudian kita tambahkan lagi untuk ini internet klik internet 1 mb 1 mb apply oke kemudian di transportpun ya kalau sudah kita coba tes kembali itu paling gampang cara limit bandwidth test ya 0, sekian itu mengandakan bahwa bandwidth limit yang tadi kita konfigurasi sudah berhasil maksimum download adalah 1 Mbps maksimum upload adalah 1 Mbps Oke mungkin itu saja tutorial dari CT Mikrotik latihan ujian kompetensi jangan lupa nge-like share and subscribe jika nanti ada pertanyaan bisa comment bawah ini atau bisa by email ke email saya di mgchannel910.com tunggu tutorial saya selanjutnya akan membahas latihan ujian yang kedua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh